Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat tv pendidikan semuanya dimanapun berada ya Aktivitas pagi ini ya Kita berada di kolam ya Ikan gurame ini teman-teman Ini saya bersama pak kus ini teman-teman ya Ini ketutupan godong gedang tak ini pak tim Oh ya ini godong gedangnya kita ini dulu ya Kita biar kelihatan Oke Nah oke teman-teman ini Pak kus sedang memberi makan ikan gurame ya Ini sekitar berapa pak kus isinya 1200 teman-teman Ini baru atau sudah sekitar berapa bulan pak kus 8 bulan 8 bulan teman-teman Ini berarti sebentar lagi bisa panen ini teman-teman ya Jadi untuk pemberian pakannya itu Satu hari cukup dua kali ya pak kus ya Cukup dua kali Pagi sama sore Pagi sama sore teman-teman Jadi inilah kolam gurame yang ada di Tulungagung tepatnya ya Di tempatnya pak kus Untuk pemberian pakan Satu kilo mungkin pak kus Untuk seribu ini Lima kilo Lima kilo satu satu ini ya teman-teman ya Lima kilo Dua kali Dua kali Seperti inilah Nah untuk kedalaman kolam Ini sekitar berapa pak kus ada Lima puluh Oh enam puluh Jadi satu meter lebih ya teman-teman Ini untuk Lebar kolamnya itu sekitar Empat sampai Pintar pak kus ini Ada dua belas Kita ada dua kolam loh teman-teman ya Ini kolam yang pertama Yang kita lihat ini Ya kita ada lagi kolam Satu lagi yang bagus Diberi pakan juga atau pak kus sana Sudah Belum oke kita Beri pakan kolam yang Selanjutnya teman-teman Ayo ikuti Petualangan kita Kita ikuti petualangan kita Hari ini ya Di tempatnya pak kus Ini disini juga ada teman-teman ya Kalau pemirsa semuanya Belum pernah melihat diesel Nah ini diesel itu Ini diesel Ini berbahan bakar solar ya Pak kus lagi solar Ini jadi kalau Mau menghidupkan kita harus Nengkol dulu Seperti itu Ayo kita ikuti Perjalanan kita Teman-teman Nah Nah disini juga ada Ya Kambingnya Kemudian ini merawat kambing Jumlah kambingnya ada berapa pak kus? Ada banyak Tiga Ini Ini yang Ini yang Laki-laki Oh ini teman-teman Kolam yang selanjutnya Sudah kita beri Makan juga ini Saya boleh mencoba ya pak kus ya Jadi Jadi seperti ini ya teman-teman ya Modelnya pakannya itu Ya Pelet Menggunakan pelet Ukuran segini ya Untuk gurami Yang ini kayaknya masih Masih kecil-kecil ya pak kus ya Ini berapa bulan nih pak kus? Dua bulan Ini dua bulan Teman-teman Ini Bisa dilihat pemirsa ya Nah seperti itu ya Ikan guraminya Dua bulan itu masih ukuran Nah segitu Ini isinya berapa pak kus? Sama-sama Sama 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 teman-teman ya Kolam Itu tadi kolam satunya Ini yang kolam kedua Sama ya Isinya juga seribu Jadi ketika kita budidaya Ikan gurami itu Untuk Dari proses Tebar benih Sampai Kita panen itu Membutuhkan waktu Dua bulan Atau sekitar Satu tahun Begitu Biasanya panennya itu Langsung semua Atau gimana Per ini pak Kalau konsumsi Itu diambil yang Bisa-bisa Oh di ini ya Di seleksi ya Jadi yang Siap panen yang mana Yang Diambil sekitar 7 on Bobotnya Oh 7 on Seperti itu Kalau Kering Itu Rute Semua diambil Oh begitu Jadi ada dua Proses Pemanenan ya Ini selain Pelet Mungkin Diberi pakan Kayak daun-daunan Gitu pak Daun-daunan Kita pakai Daun Apa itu namanya pak Daun ketela Mau ya Daun ketela Juga mau ya Teman-teman Ya Seperti itu Nah ini Berarti proses Apa Budidayanya Mudah ya pak Gus Untuk ikan guram ini Mudah Kalau ikannya sehat Oh Begitu Ya Penyakitnya Renoh-renoh Macem-macem Banyak Ternyata juga Ada ini ya Kendalanya Teman-temannya Saat Budidaya ikan guram Kalau sehat Pakannya Baik Sepuluh bulan Sudah panen Oh Begitu Jadi kalau Kita proses Pemberi pakannya Terus Kualitas pakannya Baik itu Kita bisa Sepuluh bulan Langsung panen Teman-temannya Untuk airnya Pak Gus Airnya ya cukup Ini berapa hari Kita Kita Warnanya Agak Biwiju Gitu Ya diganti Gitu Ditambah Gitu Ditambah Dikuras Dikuras Seperti inilah Teman-teman Kolam Ikan Ya Bagus Sudah dua Tadi ya Yang ini Yang kolam Kedua Seperti itu Terus Ini juga Ini ya Teman-teman Kita Ini Pelihara Ada kandang Kambingnya Belum beranak Belum beranak ya Oh anaknya Sudah ada ya Anaknya Diliarkan ya Oh Binten bagus Dua Anaknya Anaknya Dua Sudah beranak Ini ternyata Ini kambingnya Ini kambing Jawa Jenis Ini kambing Jawa Coba Dilihat Pemirsa Ini kambing Jawa Tapi Telinganya Coba Lihat ya Kambing Jawa Tapi Telinganya Sangat Panjang Sekali Ini yang Jantan Ini pasti Jantan Yang ini Yang ini Yang jantan Yang ini Betina Ini masih Anaknya Ya Nah Disini itu Yang perlu Pemirsa Ketawi Jadi Saat Mempelihara Kambing Untuk Pakannya Setiap hari Apa Rambanan Cukup Rambanan Rambanan Randu Itu ya Kalau Pakai Godong Randu Tidak Cukup Yang Ngarit Oh Ya Jadi Beberapa Kali Cari Suget Apa Makanya Rumput Rumput Teman Teman Kadang Kita Kasih Rumput Kadang Kita Kasih Daun Randu Seperti Itu Hiburan Ini Untuk Hiburan Memir Saya Jadi Ini Kalau Anu Bagus Apa Kotorannya Setiap Hari Kita Bersihkan Atau Gimana Cuma Disaboni Itu Disaboni Tidak Penuh Dikeruk Ini Bisa Buat Pupuk Juga Pupuk Juga Bisa Seperti Itu Kalau Pemirsa Lihat Di Sekitar Kita Banyak Pohon Randu Salah Satu Daun Untuk Kita Beri Makan Ke Kambing Kita Seperti Itu Teman Teman Ini Sepertinya Usianya Sudah Lama Kemarin Saya Kesini Sudah Ganti Sudah Ganti Ini Yang Jantan Ini Sudah Ganti Ini Yang Anakan Kemarin Ini Kapian Umurnya Sekitar 8 Bulan 8 Bulan Pemirsa Yang Ini Laki Lakinya Tadi Nah Inilah Aktivitas Pakkus Keseharian Ya Berarti Kalau Airnya Sudah Hijau Gini Sudah Ini Ya Bagus Ya Ditambah Ditambah Dibuang Oh Kalau Misalkan Hujan Pas Posisi Hujan Gerat Hampir Oh Begitu Ya Pemirsa Lihat Ada Yang Loncat Tadi Ya Ini Sudah Besar Ini Tapi Selain Gurame Pernah Pernah Coba Ikan Lain Bagus Lele Pernah Jadi Pemirsa Pernah Lele Juga Memang Memang Kondisinya Disini Cocok Untuk Gurame Nah Teman TV Pendidikan Kita Tadi Sudah Melihat Budidaya Gurame Ada Dua Kolam Terus Kemudian Budidaya Kambing Nah Sekarang Ini Di Pak Kos Juga Ada Ini Budidaya Bebek Ini Bebeknya Bukan Seperti Bebek Yang Biasanya Kita Lihat Yang Warna Coklat Itu Kalau Teman Teman Pemirsa Lihat Ini Bebeknya Itu Warnanya Putih Kemudian Apa Itu Untuk Cucuknya Atau Apa Itu Pak Ini Ya Kepalanya Juga Kakinya Itu Bisa Dilihat Ya Itu Warnanya Orange Kekuningan Seperti Itu Nah Ini Sangat Banyak Sekali Ya Kita Lihat Disini Budidaya Bebek Jenisnya Bebek Sayur Ya Pemirsa Ini Jenisnya Bebek Sayur Namanya Seperti Itu Ya Bebek Terus Tadi Juga Sana Bebek Kandang Bebek Seperti Itu Kita Lihat Ini Ini Dikasih Lampu Juga Jadi Penerangan Kalau Malam Hari Kita Kasih Penerangan Juga Supaya Aman Ya Apa Ternak Kita Ya Seperti Itu Ini Pakannya Pakannya Itu Bekatul Bekatul Teman Teman Bekatul Terus Airnya Kita Sediakan Juga Disana Ya Seperti Itu Ini Masih Remaja Ini Masih Remaja Nanti Proses Apa Itu Finishing Nya Atau Pelesainya Nanti Saat Dewasa Baru Bisa Dijual Ayo Kita Lanjut Lagi Nah Ini Ini Ada Tanaman Singkong Namanya Ini Tanaman Singkong Singkong Jadi Kalau Di Desa Kita Bisa Masak Daun Singkong Masak Daun Apa Oh Ternyata Disana Nah Itu Ini Anak Kambing Dua Ini Bisa Dilihat Teman Teman Ini Anak Kambing Ninduk 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 Sama Pak Gus Tadi Di Ditali Disini Ini Sedang Menyusu Anaknya Anak Kambing Ninduk Berarti Ini Anu Ya Pemirsa Baru Saja Melahirkan Ini Berapa Bulan Sekitar Berapa Bulan Tiga Tiga Bulan Satu Bulan Ya Jadi Ini Anakan Kambing Satu Bulan Pemirsa Bisa Dilihat Ya Seperti Itu Kita Kalau Di Desa Kita Bisa Budidaya Kambing Jawa Ya Seperti Itu Pakannya Kita Pakai Pakan Rumput Dan Juga Daun Daunan Oke Ya Itu Tadi Ya Pemirsa Apa Perjalanan Kita Itu Tadi Petualangan Kita Di Pakkus Tempatnya Di Tulung Agung Jadi Di Tempatnya Pakkus Budidaya Budidaya Ikan Tadi Kolam Yang Kita Lihat Kemudian Budidaya Kambing Budidaya Bebek Juga Ada Ini Semoga Petualangan Kita Hari Ini Video Kita Kali Ini Bermanfaat Untuk Semuanya Semuanya Bisa Menjadi Referensi Ketika Ingin Budidaya Atau Ingin Mengembangkan Usaha Di Desa Cocok Tapi Kalau Di Perkotaan Mungkin Lahannya Yang Tidak Ada Yang Mungkin Itu Saja Tetap Ikuti Channel TV Pendidikan Dimanapun Berada Dukung Terus Terima Kasih Untuk Hari Ini Sudah Menonton Sampai Detik Ini Kita Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai